Nah ini bisa kita lihat, di samping sana gedung-gedung tinggi, bagus-bagus Di samping sini ada, masih ada penjual pedagang kaki lima Plasa Indonesia, tapi trotoarnya masih dicet, jadi nggak boleh diidak-idak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko dan Bojoku di Niko Channel Nah teman-teman, kebetulan ini saya ada di Jakarta, jadi memang nggak direncana ya Jemput istri saya ini, Bojoku Tuhan, yang Jakarta tak jemput di sini Jadi saya berada di dekatnya Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia teman-teman Jadi saya ingin menunjukkan suasana asli di sekitaran Bundaran HI, yang ada di Jakarta Anginnya gede banget, jadi di sini saya nanti jalan dari arah Tamrin City menuju ke Bundaran HI Dan akan saya tunjukkan suasana asli yang ada di sini Hari ini hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Jadi buat teman-teman yang nantinya di, udah lama mungkin dulu pernah di Jakarta Terus sekarang pengen tau kondisi Bundaran HI seperti apa, silahkan simak video ini Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan di channel Youtube saya Terus apa, Nek? Udah ya Nanti di episode Jakarta ini saya akan menyajikan beberapa video teman-teman Silahkan simak videonya Dan apa? Cekibrod Nah oke teman-teman, videonya kita mulai dari sini ya Jadi kalau misalkan kesana, itu adalah di Tamrin City teman-teman Dan ini adalah Grand Indonesia Jadi kita berjalan ke arah depan Nah ya, arah depan masuk mundur Jadi menuju ke Bundaran HI teman-teman Bundaran Hotel Indonesia Dan ini perjalanan itu tuh Ada Bundaran HI Bundaran HI lewat Teluk Betung Nah ini bisa kita lihat, di samping sana gedung-gedung tinggi, bagus-bagus Di samping sini ada, masih ada penjual pedagang kaki lima Kakinya sih dua, cuma istilahnya pedagang kaki lima Dan ini Bojoko ini Nah akhirnya aku ketemu sama Bojoko di Jakarta Emang kamu aslinya gimana tuh? Aslinya aku orangnya Selaten Nah ini disini banyak-banyak Bojoko ketemunya di Jakarta Nah Bojoko pergi ya Bojonya dolan Jadi Taget aku Suasana aslinya seperti ini teman-teman Ini di kawasan Bundaran HI ya Di belakangnya Pasai Indonesia Di belakangnya Pasai Indonesia Pasai Indonesia kan sebelah kiri ya Nanti kita jalan Jalan di sebelah kiri itu adalah Plaza Indonesia Sebelah kanan itu adalah Grand Indonesia Di sini tuh biasanya macet Macet teman-teman Itu kalau mau masuk ke Grand Indonesia Amas ada mobil Amas ada motor Ada mobil dan ada motor Ada bajai Seperti ini ya Suasananya teman-teman Itu Grand Indonesia Di sini memang jalannya Tidak ada yang ada ya Kudungnya begini ya Tidak 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 Naik-naik mobil Harus masuk sini Karena di sini satu arah teman-teman Kalau naik mobil harusnya putar balik lagi Iya Ini suasana di Ini kaya nang anu Apa jenangnya Tokyo ini apa? Shibuya Kita seperti di Simpang Shibuya ini Di sana ada Grand Indonesia Di sini ada Plaza Indonesia Tapi trotoarnya masih dicet Jadi tidak boleh diidak-idak Di sana ada lontoh yang kesusul Mungkin kepuyuh Nah ini ada Srebra Cross Di sana ada orang jalan Seperti ini teman-teman Jadi di sini tuh memang Kalau misalkan di Jalan Sudirman Kalau minggu itu juga Ada Car Free Day apa ya Dulu tuh kalau pas waktu Saya masih kerja di Jakarta Ya sering Main-main kesini Apalagi pacaran Nah Biar pacarannya di Jakarta Seperti ini Jadi ini vlog Jalan Kaki Niko Channel Di Jakarta Ini nanti tujuannya kita mau kemana ini Nanti mau ke mana Terus Terus ke Old Town Nah ke Kota Lama Eh Kota Tua Kota Tua Kota Lama di Semarang Itu ya bangunannya Grand Indonesia Kami datang dia pulang Banyak yang Awas Wah Itu di depan itu adalah Bundaran Sai Atau Bundaran Hotel Indonesia Hotel Indonesia ini Tito Kota Lama di Jakarta Ya sana deh Oh itu Selah sana Selahnya Grand Indonesia ya Ini Kemang Ini enggak Kempinski Sekarang Hotel Indonesia tuh namanya Kempinski 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 Oh Kempinski Yang mudah lah Bojoku Karena yang lebih lama di Jakarta Itu istri saya Saya di Jakarta tuh hanya Kalau salah benerin Nah kalau salah mau di Sebenarnya nih Kempinski ini ya Udah lama gak di Jakarta Ini jalan nih Ada trotornya seperti ini Seperti biasa ya Bagus Ini ada untuk yang Tunanetra yang ini ya Yang kuning ini ya Nah itu adalah Bundaran HI teman-teman HI HI E Bundaran HI Nah itu untuk foto-foto Di sana Background Buka Nah itu ya Di depan itu adalah Bundaran HI Tapi namanya tetap Bundaran HI Tidak berubah ya Ini dilarang memotong jalan Caranya memotong jalan Tidak ada apa ya Tidak ada pisau paling Dilarang memotong jalan Nah Nah Nanti-nanti Berhenti dulu Untuk dijelaskan Nanti kalau disini Memang Ini masanya pembatas Jadi memang gak boleh Ada kendaraan lewat sini Terus Bundarannya oke Di sana ada Oke Hotel Indonesia Kempinski Jadi bener ya tadi ya Itu adalah Hotel Indonesia Kempinski Dulu Grand Indonesia Terus masih ada pembangunan Itu gedung menara BCA ya Dulu Hotel Indonesia Dulu Hotel Indonesia Bukan Grand Indonesia Grand Indonesia itu mallnya ini Ini mallnya Grand Indonesia Dan disini ada Disana ada Mandarin Oriental Jakarta Biasanya kalau misalkan Demo-demo itu ya Disini ya Biasanya ya Disana ada Tampin Police Station Terus ini anginnya Gede banget teman-teman Ini Sampai Kudungnya bojoku Berkibar Nah disini Disini juga ada Apa ya Pelasa Indonesia Kalau mau jajan Disana ada Pullman Pullman ya Pullman itu kalau di Malang itu Cukur rambut Terus ada Wisma Nusantara Ya banyak lah disini ya Nanti di video Ini pas Car Free Day aja Kita jalan-jalan Oke Nanti kita tunjukkan lagi Pas waktu Car Free Day ya Jadi ini sekitaran disini Kalau disana teman-teman Arah kesana itu Arah ke Jalan Sudirman ya Jalan Sudirman Terus arah kemana Ke Lebak Bulus Ke Ya pokok lah Jalan Sudirman lah Sana ya Terus kalau ke Mana Ke kiri nanti Ke Monas ya Kalau arah ke kiri sana Ke Monas Jadi seperti ini suasana nih Nah ini ya naik bus Trans Jakarta ini Nanti kita mau naik itu Naik bus Trans Jakarta Arah ke Monas teman-teman Jadi silahkan simak videonya di Episode yang lainnya Linknya ada di pojok kanan atas Atau ada di deskripsi Ini posisi Sabtu Kok yang ini ya Biasanya macet ya Ya macet Biasanya ya macet sih Tapi ini kan Menjam-menjam Tapi ini sebenarnya Sabtu itu kalau di Jakarta Tari libur ya Kebanyakan memang Kebanyakan Apa Nanti itu ntar malam Kantor libur Kalau nanti ntar malam Malam minggu itu Biasanya macet Saya tadi malam Lewat sini juga macet Oke Oke Cus Yuk Oke Cus Oke Saat ini lanjut menaik Perjalanan tetap di Ini trotuar ini Iya Trotuar ya Jadi disini Ini kita lihat Bundarannya Saya memang sengaja Nggak bawa drone teman-teman Jadi memang di Jakarta ini Banyak sekali daerah yang Prohibited sama restricted area Untuk menerbangkan drone ya Daripada nanti kena Jumper Jadi nggak usah bawa Kita menuju ke arah Halte Bundaran HI Nah disana ya Eh Buat masuk MRT disitu Gak ngerti aku MRT kok yang ini rontok Eh disana Nah ini kita Ini kita di depannya Grand Hyatt Grand Hyatt Sebelah kiri ini ada Grand Hyatt Ini jalannya gede Empat lajur teman-teman Biasanya ini Jalannya Iya Nah itu depannya itu adalah Masuk ke Apa MRT MRT ya Nanti akan saya buatkan video Untuk masuk Naik ke MRT Nah kita mau ke Harta Nanti kita nyeberang Gitu kan ya Iya Gitu kan ya kita Sudah lama terakhir kali kita Lupa Jakarta kapan ya Jakarta aku terakhir kali Ya ini mau Acara kantor Beberapa bulan yang lalu Cuma ini Dulan-dulan ya Nggak tahu Ini kita jalan di Jalan apa ini Saatnya sudah di mana Apa ini sudah di mana Ini di MH Tamrin Itu ada Pertamina Lubricans Itu ada Plaza Bank Index Kalau nyari bisa disini Nyari apa Oh dulu kamu cari disini ya Embassy of Jepang Kedotaan besar Jepang Sebelah kanan ya Makanya mobilnya kok Mitsubishi Lancer Sedi ya Karena dari Jepang Ini namanya Ini pusatnya Jakarta Ini nanti tuh Oh ya ini ya Di daerah Sudirman Amrin Monas Kuningan Daerah sini teman-teman Ini ya Ada Louis Vitton Eh Vitton Bangunannya Saat menuh ya Louis Vitton Louis Vitton Lubutong Eh Louis Vitton Kita ada Plaza Bank Index Nah ini Di bawah kita tuh Ada Stasiun MRT Teman-teman Di bawah kita Kan ada Sepurnya Itu Di sebelah kiri Depan itu adalah Halte busway Bundaran HI Di depan kita itu Pintu masuk ke Stasiun MRT Dan ini De Plaza Sampingnya itu Plaza Indonesia Oh Enak sih Jalan kaki disini Pemnya nih Sekalian Sekalian ya Karena suasana Di Bundaran HI Jadi itu kalau Sore mendekati Malam ya Itu Air mancurnya Muruk Nyalah Terus nanti Kalau malam itu Ada lampunya Dan di tengah itu Biasanya Untuk nongkrong Nongkrong Anak-anak alai itu Karena kalau gak alai Ya gak nongkrong Terus disini ada Tempat sampahnya juga Bagus ini ya Ada air mancurnya Itu namanya Tugus Lama Datang Ya Tugus Lama Datang Bundaran HI Ini namanya Tugus Lama Datang Coba di luar Google Tugus Lama Datang Nah ini namanya Tugus Lama Datang Di Bundaran HI Ini sore hari Sekarang jam 16-17 Tugus Lama Datang Tugus Lama Datang Tugus Lama Datang Tugus Lama Datang Nah oke teman-teman Mungkin cukup sekian ya Video saya kali ini Mungkin videonya Gak terlalu panjang Jadi suasana asli Yang ada di di daerah Bundaran HI, Jakarta Pusat kondisinya seperti ini, suasana asli dan ini sekarang saya mau naik busway ya, naik busway menuju ke Monas, jadi videonya saya tayang setelah video ini silahkan simak, bersambung ya linknya ada di pojok kanan atas, kalau sudah tayang atau di deskripsi ya saya tunjukkan di deskripsi, intinya di edisi Jakarta kesel aku, nanti saya buatkan juga video disini ketika car free day ya, di jalan Sudirman kita mau keliling-keliling dan saya ingin coba naik MRT juga, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam di kode channel apa? cekibrod, ayo